mahkamah konstitusi alright apa kabar guys tentunya lo tau dong ya kalau ngeliat lo, ngeliat gedung itu gue berada dimana coba tebak dimana ceritanya gue mau ke kotu, kota tua depan istana negara alright Batavia jadi di hari libur ini tanggal 16 September 2024 situasi di Jakarta di Jakarta kita motovlog kan nah ini kita lewat lurus guys jadi ya merah guys gak bisa guys kita kita mau ke kota tua kita berada di perempatan apa namanya nih eh ayo ada yang tau gak perempatan apa gue sendiri lupa nih pokoknya yang kesana ke eh ayam muruk ya ayam muruk ayam muruk ayam muruk jalan gajah mada dan ayam muruk ayam muruk selamat menikmati selamat menikmati nggak pakai tuh lihat tuh nggak pakai helm nih guys anak siapa tuh B3736BPC anak siapa ya oh ini kita lurus bisa nggak oh bisa lurus itu yang Mokara Tia Yaji Asimashari Bapaknya Gusdin Tadi hari ini gue habis motor vlogan di jalan pemuda jadi kenapa gue motor vlogan di sana itu jalan pemuda saat LRT pembangunan LRT guys jadi situasinya gimana gitu lah nah itu sekarang nih mumpung libur nggak begitu macet biasanya kalau nggak libur aduh macetnya parah guys sekarang gue masih pakai Honda Wind gue nih Honda Tiger lagi di kandang lagi di cap wih cap alright enak speed inilah jalan apa nih Gajah Mada atau jalan apa misalnya lagi pembangunan MRT jadi kalau MRT Singapura Singapura Malaysia enak banget guys ini Indonesia kebanyakan koruptornya bajingan memang koruptor makin banyak partai makin banyak koruptor jadi setiap perwakilan partai pasti ada koruptornya setiap partai mana berani Prabowo yang koruptor gantung kayak negara China Tiongkok Tiongkok koruptor gantung gue bukan berarti bilang di Tiongkok udah bersih koruptor ya pasti ada tapi lihat negaranya sampai kita minjem duit itu kalau gak ada koruptor di Indonesia wah pendidikan maju apa maju yang bikin bangsat kan koruptor-koruptor ini Indonesia gue sembari ngocelin hukumatin jalan ya guys itu loh guys masih belum jadi guys oh kita mau lihat kota tua tuh di hari libur nih ini masih libur hari Senin seperti apa gitu loh hai 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 saya penjak harga di mana-mana yang namanya Chinatown pasti harga agak murah kemarin saya ke Chinatown, Singapura, Malaysia ada turis selamat menikmati 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 selamat menikmati